Halo Sobat Gajah semuanya, selamat datang kembali di Silver Gajah Channel Kali ini kita akan kembali membahas segmen Otaku Room bersama dengan Kang Eko Ini kayaknya sering banget ya, sering banget Barang-barang akhir-akhir ini Wah ini karena mungkin pembahasannya Enggak sih, emang agak Ini itu keblor-keblor loh Mungkin nanti editannya mungkin banyak yang harus di blur-blor juga Emang kita mau bahas apa nih? Jadi kemarin tuh, Kak Z rencananya Kan mau ngajak Kang Eko tuh untuk bahas lagi SAO Terus, gak tau kan Udah jangan dihiraukan lah Itu anggap saja kameranya sedang menyesuaikan diri dengan apa yang akan kita terima Jadi, kejadiannya tuh sebenernya Jadi, kejadiannya tuh sebenernya Waktu pas kemarin Kita SAO, itu dari episode 4 sampai 6 Dirimu kan lihat, ternyata diriku nonton Apa namanya? Anime-nya gitu ya I love ya Langsung ditemukan dari judulnya Iya, iya, iya Tapi terlalu ini Wah ini Bang Kang Nonton Peter Grill Asal awan Astagfirullah Waduh Bisa-bisaannya gitu nonton Nuiqom Ah, kacau lah Ya, gimana ya? Jadi Bisa-bisa dapat saran dari mana itu Bang? Sarannya tuh Star 3 kali, iya, lihat Terang-tenang kamera, tenang Ini gak akan kenapa Cuma-cuma dulu ini Jadi, si Peter Grill ini Waktu kemarin kan Gaji sempat bikin tuh yang Apa namanya Live streaming-an Otaku Room Khusus buat bahasin Anime-anime romance kan Dari situ tuh Dapet Nih Bang, katanya Nonton yang ini aja Oh, yang saya ketrigger di X3 Iya, abis itu Abis itu ada yang nyaranin Ada yang nyaranin Nonton ini Terus Gaji dari situ nanya juga ke temen yang ada di Jepang Nah, itu salah satunya Temen yang ada di Jepang ini Dulunya Blur-blur lagi gitu Gak tau kenapa tuh Waduh Wah, iya Jadi Temen yang ada di Jepang ya Temen yang ada di Jepang ini Tertama kali nyebutin di Jepang jangan nge-blur gitu Eh, eh, kok dia nge-blur Ah Jadi Pas yang di Jepang ini Bilang Anime Anime-nya katanya Anime-nya bagus gitu Oh, iya Tapi, ini ending-nya Jadi, pertama-nya kasih ending-nya Ini ending-nya Kok gini sih Terus tanggapan mani gimana? Nah, dia kan orang Bandung juga Karena kebetulan kerja di Jepang Iya Tanggapan mani gimana kata-kata dia Tanggapannya ya udah nonton satu episode Oh, jadi udah nonton satu episode? Udah, soalnya animenya cuma 12 menit Mungkin 20 menit kali ya 10 menit dipotong ending Sama dipotong opening Satu menit-satu menit Suduh kelarin deh Nah, tanggapannya adalah Ya, image pertama dari yang digambarkan tuh jauh Karena Pertama, bagus ya Keluar, keluar Oh, lawan Pertarungannya tuh kenceng Iya kan? Lawannya juga Kita ala-ala gladiator lah Lu satu lawan satu di area gitu Udah dilihatin kesatria banget Kesatria-nya banget What? Kesananya kok gitu? Gitu? Jadi jangan ke kesananya dulu loh, Mang Ada yang lebih parah aja Soalnya Apa ya? Setelah dia bilang Ini tuh adalah satu-satunya kesatria Terbaik sepanjang masa Oke? Iya Terus kita tahu Peter Grill ini Memuncaki podium tertinggi Ya kan? Dan memang dia punya kemampuan yang lebih Ya kan? Yang jadi masalah Di episode satu itu Itu pertama kali Kita lihat Ini ada si ogre yang dua Kakak Ade tuh Oh iya Si Mimi sama si Lisa Kakaknya si Lisa ya Lisa sama Mimi Itu yang ada di Benak Katanya jadi di kepala gitu Apa coba Lisa itu tuh bilang Pertama ya penang muncul gitu Langsung nunjuk ke layar Ngomongnya apa Wow Itu Asuna versi ogre Oke Siap 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 Gak masih gak berpikir negatif Ya Iya Sama aja Terus Untuk si adiknya Si Mimi juga Mikirnya Kakce Ya bukan Ini ya Tapi kalau misalnya Mau Ada yang tersinggung gitu Ada dimirip-miripin Boleh Silahkan Silahkan tersinggung lah Coba Menurut Kakce Adiknya Si Mimi ini Mimi Alpacas nih Mirip siapa coba Silika Kuatat Online Siap Kenapa coba Dibiripinnya sama itu gitu Karena yang lagi fokus Kalau Eko kan gitu Lihat si Risanya gitu Potongan rambut lah Mirip banget gitu aja Iya Ditambah lagi Kita lagi gencer-gencernya Bahasin SAO Berarti kita lagi fokus-fokusnya kan Baca like novelnya Baca ininya Karena memang benar-benar Kita tuh seneng sama ceritanya Dikasih anime yang kayak gini Terus karakternya Kebetulan mirip Iya kebetulan mirip Taunya dari episode satu ini Itu gak pake Ini lagi gak pake Bismillah lagi Langsung Ngejepret gitu Adegan terbaik gitu loh Ini toanimo apa ya Jadi Adik lo Dibilang Dibilang Kayak yang Eko bilang Apa ya Mau dibilang H Tapi bukan H Dibilang Justru kalau kasih gak gitu loh Apa coba Ya tapi dah Hampir H Gimana dong Kalau itu kalau dari Eko Enggak Kalau kasih gak nganggepnya kayak gitu Ini anime tuh ya Coba dihentai Ya Cuman kan Tersensor gitu Ada cahaya-cahaya Ilahi gitu Nanti juga muncul yang beda Iya sih Iya sih Cuman kan gak nyampe Dilihatin pas Begitunya Anjur Atau ke tangan Atau ke tangan Atau ke tangan Aduh Itu baru episode 1 loh Dapet episode 1 aja Itu si Peter Green aja Ini apa namanya Udah dapet jackpot Dua Kakak beradek sekaligus gitu loh Itu kurang hoki apa tuh Itu Apa ya Kalau dibilang trauma Udah bukan trauma sih Enak juga gitu Tapi kan Anehnya gitu loh Si Peternya tuh pas udah Bangun pagi-pagi sadar Menyesal Menyesal gitu Kok gue Bisa aja Oh iya Ya Langsung Langsung blur Langsung blur ini Aduh Gimana ya Makanya Setelah kemarin bilang Jadi Satu otak kurum ini Ada itu Awalnya gak mau bahas gitu Tapi Nampak-nampak Ini mau bahas Karena ya Ya gini banget Ya gini banget Gak usah nonton ya Kalau dibilang gak usah nonton Sebagai laki-laki Kamu tidak boleh melewatkan Kalau yang laki ya Kalau yang perempuan Kayaknya Mending jangan nonton Mending jangan Daripada rusak gitu kan Mending jangan Gimana nih Ini pada episode episode Terus episode 2 Di episode 2 itu Lagi ini bang Lagi di ruang makan Sama ceweknya Terus emak calon bapak mertuanya Terus emak calon bapak mertuanya Ya kan Itu ada ogel 2 Masuk ke kolom K Kolom meja Ya sudah Ya sudah Itu sudah salah Nah Ya kita hanya memberikan gambaran saja ya Tidak 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 Gak mau full videonya dimasukin ke Youtube Itu udah pasti Diband dari Youtube Jangan Episode 3 Episode 3 Ya Begitulah Elf apa Ini Ini elf Tiba-tiba datang Cari Apa Ksatria Datangnya bagus Dibikin kayak Yang di Konosuba Tahu gak Ada kan yang masukin Melalui pikirannya Oh iya Kan jadi Pikirnya Lama situ Pelia kan Iya Itu Nangannya itu kan Pas Mereka Taunya Tapi ini Elf tergutuknya Si Capa namanya Elder ya Elder Real Nama udah bagus-bagus Nama elf terhormat Kelakuannya Kayak binatang Ini Gimana ya Jadi Otak kurum sekarang tuh Per episode ini Kita gak akan menceritakan detail Yang ada setiap episode Isinya udah mau gujatan semua Udah gak ada yang beneran Kalau misalnya Nanti ada yang berkomentar Pasti ada Wah lu mau kayak Bukan laki-laki aja Kayak gini Bukan masalahnya Itu dari episode 1 Ya Dari episode 1 Masuk Yang gak saya pikirin Waktu kemarin tuh Oh ini semacam Anime-nya Dan Maci Terus dengan Dungeon-dungeon lainnya Yang bahas Di dongion-dongion gitu Iya kan Dungeon-dungeon Ini kan Parti-partian gitu Sistem game gitu Sistem game gitu Sebelum aja Gak taunya Setelah Lihat Lagu openingnya Kaget juga Openingnya gini Gini Ini yang pertama Tampilan gini-gini Ini maksudnya apa Biasanya kan Kalau udah kayak gitu Aku pertama mikirnya gini Bang Aku pertama mikirnya gini Oh itu sih Kayaknya bakal ngeharam Ngeharam te Kan biasanya kayak Ya alalai suatu Ternyata gak gitu S.A.O Kan sui gitu Sama pada Apa Ya wanita-manita yang ada Di party itu kan Mereka Nyerang apa Gitu Itu Sudah berpositif thinking Sebaik mungkin Ternyata Kita Salah positif Terlalu positif Di episode 5 Udah ditunjukin Monster mengerikan Bang Tentakel-tentakel Tentakel lagi Masih belum jam 1 Abang jam 11 Kalimu aja Kita rekaman jam 11 malam Tapi udah bahasannya beginian Udah ada tentakel-tentakel lagi Aduh Kita Gimana ya Baru kemarin Terus saja bahas Yang sport atau online Itu masalah si Liva kan Sekarang udah Ini beneran Ya iya Beneran Yang ini Si Si apa Si Luvelia Tunangannya Ikutan Melawan monster Ya kan Intinya lagi ada perjalanan Terus di tengah Di hadang monster yang Katanya lebih kuat Dan belum pernah ada yang bisa mengalahkan Gatahunya monsternya juga Tingkat mesumnya tinggi Kalau laki-laki dibunuh Yang perempuannya diperkosa Loh bahaya Tapi anehnya tuh bang Di episode 5 Si Peter datang set Cuma 3 tebasan kalah monsternya Ada lagi yang lebih aneh Ada lagi yang lebih aneh Ya kan Anehnya tuh apa Ya kita berdua ini udah tau episode 1nya kayak gitu Terus kita lanjutin Sampai episode 7 Sampai episode 7 Kalau ada keluar kita lanjutin Ini gimana ya Ceritanya kan loh episode 6 Episode 6 lebih parah apa Ketemu Org Si Piglet Piglet itu parah loh Jadi dari bangsa Org Kita udah berpikir lah Si Asap buruk Si calon pertuanya tuh Ya kan Eh kok mikirnya kan Kalau Di ini loh Dia mau dijodohin sama Org Gitu kan Kepentingan Guilt kan Guiltnya Ya buat ini lah Apa sih namanya Terus Eko mikir lagi Ini Org berarti kan Bambi gitu kan Eh ternyata Kacau anjir Eh malah Orgnya begini Kepentingan politik Iya Kita juga gak akan berpikir Pastinya kan Bapaknya kayak gitu Pasti Bapaknya mau menjurumuskan Supaya anaknya mendapatkan yang terburuk Terus lu Menikah dengan yang terburuk Dikasihnya yang Nomor 1 aja Iya Iya kan di Di bangsa Orgnya kan dijelasin Si Piglet tuh Org terjelek Tapi untuk Bangsa manusia Iya itu beda man Dia tuh Tercantai kan aja Dengan Bodi yang begitu aja Dengan gitar Spanyol man Iya Aduh Dia keblur lagi tuh kan Ya tiap kali kita bahas itu Dia keblur Gimana ya Yang terakhir muncul Episode 7 Iya Episode 7 Jadi gini Kita bahas lagi dari episode 1 Episode 1 Lu Lu Laki-laki Sekali dapet 2 Oke Siap Bening lagi Cuman ada tanduknya doang Ya oke Episode berikut Lu dapet Meskipun Kayak papan cucian Betan lah Udahlah Lu udah dapet Lu udah dapet 3 Oke 3 yang kayak gitu Terus di berikutnya Dapet lagi Org Org Meskipun Org Bentuknya begini Udah dapet Oh Sekarang kita hitung Classman nya Buat yang ogre Itu udah 2 kali Ya episode 1 Episode 2 2 kali Berakhir penyesalan Terus Sama si elf Kita tau lah Itu kalo udah nonton tuh Dia aja sama sekali Tidak tertarik kan Tapi si elf nya pake Sihirnya Pake sihir Supaya gajahnya Gajah Gajahnya tuh terus berdiri Ah bener Belalanya bener Ya kan setelah itu oke Tapi di Pengalihannya tuh Gajah Astaga Tapi seberes dari situ Lu dapet Empat-empatnya Sekaligus Di episode 7 Coba Nek Naik nafas dulu Bentar Ya makanya berkurang Dari 9 Kata bahas gajah Benernya tau gak gajah Itu tadi di kepala Udah bikin Sudah bikin bagus-bagus Dia ngomong gajah Lupa Dipotong lagi Pas ngomong gajah Itu bagus Itu Momen gajahnya Itu bagus Jadi gimana ya Ini anime tuh Dari episode 1 Sampai 7 Ya Intinya Semuanya tuh Meraja Khusus buat Laki-laki Yang dewasa Yang sudah bisa Per diri Aduh apa itu Berdiri bang Astaga Apa itu berdiri bang Apa yang berdiri Gajah Gajah Ini anime Ya Ya siap Dari gambarnya Udah melenceng Melenceng untuk ke arah yang mantap Gitu ya Udah pasti Soalnya di tengah-tengah udah begitu Terus Untuk adegan Kesan hero Itu Itu kayak cuman Ngebumbuin doang Ngebumbuin doang Kalau kata Aiko ngomong Mahalir Gak ada kan Ya apalah lawan Lawan monster terkuat Tiga kali tebas beres Hero Ya kan One punch beres Atau pukul Tiga tebas Biar keliatan Dia pahlawannya Wajar Kalau cewek-cewek Pengen Beda bang Kalau Kalau one punch man Itu beda bang Sama ini Peter grillnya Gitu Ini seperti Penggambaran Kalau one punch man Itu adalah Seseorang yang bosan Terjadi superhero Kalau ini Orang yang bosan Jadi superhero Kayaknya ya Atau gimana ya Intinya Kayaknya bukan Bukan Kayaknya bukan Bukan bosan Jadi superhero Gak mau jadi superhero Karena di perebutkan Sama Bangsa yang berbeda-beda Ya Jadi gini Ini ya Kalau menurut KD Secara MC Atau main karakter Main karakternya Udah salah Tapi secara manusiawi Atau kita yang normal manusia Bener Lu dikasih begitu Udah normal Meskipun ujung-ujungnya Dia punya tenangan Menyesal Tapi udah Ya lu kalau dikasih Kayak gitu Ya Meskipun yang Ini aja Kayak pepan cucian aja Lu disikat juga Kan ujung-ujungnya Episode 7 kemarin Membukti kan Sedua kali Langsung Reverse Sudah nyebut lagi Cuma kan Sebelum Reverse Gang Bangk Ah jis Ya itulah Mereka tuh Bikin perjanjian Kalau Sesudahnya Bangk Sesudahnya Enggak Sesudahnya tuh Jadilah si Apa Di Persetujuannya Kan jadi Sebelum-sebelumnya Gitu kan Mereka bikin perjanjian Kalau Hari Kapan Sama hari kapan Si Ogre Nah terus hari ininya Elf Terus ininya Si Orc Terus Hari apa Sama si Hari apa Sama si Terangannya Jadi ganti-gantian Iya Lu kalau di Indonesia Sudah dikitar FPI Oh iya Sudah pasti Jelas itu Sudah salah Ada enggak hal menarik Dari anime ini Kayaknya Kayaknya Cuma sayangnya Satu sih Menurut Kajian Masih ada yang Berharga Disini Satu Endingnya doang Oh iya Endingnya Si Semika Semika Yoridokoro Intinya Idul lagunya itu Yoridokoro Ini tuh lagu Artinya tuh berat Berat Tapi kok disimpen Be Ya Sayangnya Kenapa muncul di anime Ini Gitu loh Kenapa muncul di anime Kayak gini Padahal lagu ini Yoridokoro itu Artinya ada Apa ya Namanya sih Bisa dibilang Si wanita ini adalah Tempat berlabuhnya Laki-laki Jadi laki-laki ini tuh Ya berarti kan maksudnya Si Peter Harusnya ujung-ujungnya Sama si Luvelia Sama si Luvelia Ya kan Cumaan Ya lu diganggu Sama empat ini Gitu Di lagu tuh Rintangan Nah rintangannya tuh Tapi rintangannya Ini mah jadi men Jadi Lagu Lagu sebagus itu Kenapa lu taruh di anime Kayak gini Gitu kan Ini bikin yang nonton Nyesal Gitu Gak Gak Nyesal Gitu 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 Biasanya otak kurum Kalo misalnya Bercanda Ya kemaren tuh bang Bahas otak kurum kan Apa Anime nya romance Terus Sao S.A.O Terus ada Arte Gitu kan Sekarang yang kaya gini bang S.A.O aja Yang episode 7 kemaren aja Gitu Sempet kepijot Terus Dari awal sampe akhir tuh Full serius Jadi orang mungkin Kalau yang nonton notapurum Episode 7 nya SAO Kalau lihat Mungkin dari awal ketika tahun ada ngobrol Kayak gitu pasti udah langsung Ah udah lah berarti nonton Cuma kalau buat kali ini Ya kalian bisa nonton sampai menit sekarang Beres ini ya kan dia tepuk tangan loh Berarti anda sama aja Terjebak di Posisi episode 1 Peter Delil Yang pertama kali kan dia tolong Kayak gitu loh Oh iya penasaran Dirimu bisa nonton Peter Delil ini gara-gara apa? Ada temen Eko kan minta rekomendasi nih Anime bulan musim ini yang rame Selain SAO Selain Ngaoge Queen Sama yang yang kau tonton Ngaoge Terus ada yang ngasih nih Mang seneng Tonton yuk Peter Delil anime lawak Lawak Oke Ditonton Soalnya emang nyari yang agak Bumbu-bubu komedi lah Cuma ini komedinya bukan Jadi gini ya Jadi komedi Romance Itu bisa disebut adalah Romance comedy Ya kalau ini komedi Hentai Eci 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 Ya kan ekor bilang apa Cuma dah Bentar Udah Bentar Mau H H Tapi Eci 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 pun Ini udah lebih men Ini udah lebih men Hanya titisan cahaya dewa saja Ya Yang menutupinya Sama gajah Sama gajah Sama gajah Sama gajah Sumi masen men Sumi masen Itu Maksudnya apa Tapi emang menen Lu ngapain digambarinya Sama gajah Kayaknya gini Untuk episode 8 Sampai tamatnya Kayaknya gak mau bahas Itu satu Kayaknya gak deh Gatau kalau ada yang berani request Gak masalah Oke Yaudah Tapi ditaruhnya Kemungkinan Kalaupun ada yang mau Kita bahas episode apa dulu nih Anime apa Satu hari itu Bakal ada dua episode Nah Satu episode yang ini Ini khusus bahas Si Peter Grill Yang mudah-mudahan aja Gak meledak ini anime Oke Siap Soalnya ini anime apaan Ini anime apaan Gitu Aduh Pokoknya tunggu aja lah Itu episode 8 Dan seterusnya Iya Eh 8, 9, 10, 10, 10 5 episode lagi lah Jangan sampai ini anime Kayak Black Clover 130 sekian Masih lanjut Kacau Gawat aja Cuma 12 menit Yaudah Yaudah Terima kasih Atas sobat kasih sekalian Yang sudah menonton Gitu kan Ini adalah sebuah anime Yang mungkin Tidak berfaedah Tapi kalau misalnya Kalian nonton Konosuba Kita bandingkannya Dengan Konosuba Oke Konosuba Dua season Total Masing-masing 12-12 ya 24 episode Plus nafinya Sama 12 episode Sama OVA Iya sama OVA Iya kan dari semuanya Episode 1 Episode 1 Episode 1 Sampai yang lainnya itu Bisa dibilang Gak ada hubungannya Oke Kalau kalian nonton Peter Grill Episode 1 sampai 7 Nyambung Tapi nyambung Ke masalah biologisnya Oke Oke Siap Siap Intinya sih seperti itu Jadi untuk Otak kurum kali ini Ini benar-benar adalah Otak kurum yang Dibilang Filosofis Kaga Dibilang Bahas anime Ini rasanya Pengen Apa ya Mau hujat Bahas hentai Bang Setaga Maaf Apa Bahasa Saya mau lihat KTP dulu KTP-nya kayaknya Gak 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 Gawat Ya Ini Yang itulah Anime Peter Grill Ini Disarankan Yang nonton Meskipun Ini Kesannya Humor Meskipun Kesannya Humor Tapi Ini Nggak Humor Sama Sekali Oke Humor Dewasa Udah Lah Tayangnya Jam 7 Malem Tayangnya Disana Jam 7 Jam 8 Malem Ini Rumor Dari Mana Gitu Parah Yaudah Cukup Bahasan Peter Grill Kali Ini Kalau Kalian Punya Pertanyaan Seputar Anime Terutama Untuk Yang Peter Grill Ini Silahkan Tinggalkan Di bawah Kolom Komentar Bagi Sobat Kaze Yang Penasaran Bang Emang Pertanyaannya Ini Sebahaya Ini kah Apa yang harus Ditanyakan Kalau Menurut Kalian Bahaya Dan Kaze Masih Bisa Jawab Kaze Akan Coba Jawab Sebaik Baiknya Karena Peter Grill Ini Bukan Sebuah Anime Yang Layak Ditonton Dengan Keadaan Tenang Tenang Karena Disini Gajah-gajahnya Bergerak Semua Gajah-gajahnya Bergerak Semua Oke Kalau Gitu Kita Tunggu Aja Apakah Nanti Kaze Bakal Membaca Semuanya Atau Menonton Semuanya Kemudian Dibahas Satu-satu Atau Enggak Yang Pasti Bang Nanti Kalau Bahas Selagi Yang Bawa saya Kalau Bawa saya Kenapa Bahas Episode Satu Sendirian Aja Gitu Yang Bawa saya Udah Cukup Saya Menonton Oke Siap Yaudah Kalau Kita Kaze Dan Mangeko Mengucapkan Sampurasuminasan Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Bahasan Otak Kurum Tentang Peter Grill Yang Kayaknya Nggak Dibahas Lagi Berikutnya Dan Semuanya Thank you Terima